oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya arifin channel arifin teman-teman kali ini saya akan memberitahu kalian cara merubah apa itu tampilan aplikasi chrome aplikasi chrome yang biasanya kita buat internetan ini loh yang ini nah teman-teman ini chrome ini kita merubahnya ke situs desktop teman-teman situs desktop ini situs ini situs biasa ya ke mode biasa ini kalau mode biasa kan kelihatan tulisannya kayak gini teman-teman nah ini website saya kalian bisa kunjungin aja mas arifin ini adalah website saya ya ini ori saya nulis semua nah disini kan kalau kita baca ya ini situs biasa ini ke mode biasa ini kan kayak ya terus hanya dia tuh sama HP Android itu ngepres gitu ya pinggirnya kita akan merubah ke situs desktop ya untuk merubah ke situs desktop kita ke kembali ke awal awalan pertama kayak gini ya kita kita masuk aja ke ikon titik tiga ini ikon titik tiga ya oke teman-teman nah yang ini nah di konti titik tiga ini kan ada pengaturan kalian situs desktop yang ini teman-teman nah ini ada tulisan di desktop kalian klik aja kayak gini nah untuk mengeceknya kita coba blog singka internet nah nanti dia tampilannya akan kayak gini teman-teman akan kecil-kecil gitu ya kayak komputer nah tampilannya nih kayak gini dia tampilannya kayak komputer gitu ya tulisannya kecil-kecil kayak di komputer gitu ya jadi itu caranya merubah ke mode desktop gitu teman-teman di mode desktop juga biasanya kalau kita apa namanya itu masuk ke YouTube studio kita harus menggunakan situs desktop teman-teman di YouTube kayak gini to YouTube studio itu nah kita di YouTube ini kalau tampilan desktop komputer komputer dia nanti kayak gini teman-teman videonya nah mana YouTube 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 nah ini YouTube jadi untuk merubah ke tampilan desktop di aplikasi Chrome itu tadi teman-teman kita ke beranda aja dulu saya rubah temanya ya ini kan temanya gelap gitu kita rubah ke tema yang agak terang yang putih ini nah kan kelihatan terang sekarang ya teman-teman nah untuk desktop kalian ini aja kayak gini kan kalian buka Chrome terus kalian ikon titik tiga ini kemudian ada tulisan situs desktop ini kan kalian aktifin nah kalian aktifin situs desktopnya nanti tampilannya dia kalau browser tuh kecil-kecil kayak gini ya kayak pokoknya persis kayak di itu teman-teman di laptop nih ya kayak di laptop ya Nah untuk merubahnya ke semula kalian masuk ke icon titik tiga terus situs desktopnya kalian hilangin kayak gini nah nanti dia akan kayak gini blaster blasternya tulisannya aja tulisannya dia akan ngepress lagi kayak di HP itu ya oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya jangan lupa di like subscribe sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh abone olahmatullahi wabarakatuh